Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman balik lagi di channel Montir Liar semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah yang halal yang berkah amin Ya Rabbala Alamin Oke teman-teman kali ini kita akan bahas common rail ya pada unit komatsu teman-teman ini ada Pure system common rail yaitu kita ambil dari sob manual komatsu ya teman-teman kita ambil dari sob manual komatsu ini pada sob manual 170 E-5 teman-teman Oke teman-teman sebelum melanjutkan jangan lupa teman-teman ya subscribe ya semoga yang sudah subscribe channelnya diberikan rezeki yang melimpah yang halal yang berkah amin Ya Rabbala Alamin dan juga teman-teman yang belum bergabung di channel ini nah segera bergabung ya teman-teman nanti di sana akan ada video-video eksklusif yang tidak dipublikasikan teman-teman itu video hanya untuk khusus ya untuk teman-teman yang yang sudah bergabung di channel ini Oke kita lanjutkan apa namanya penjelasannya teman-teman kita bacakan di sini ya CRI system diagram di sini ada diagramnya teman-teman CRI adalah singkatan dari common rail injection jadi CRI itu singkatan dari common rail injection ini penjelasan dari komatsu ya dari sob manual komatsu teman-teman di sini saya hanya membacakan ya sekali lagi bukan menggurui teman-teman ya mungkin teman-teman teman-teman yang sudah expert sudah senior ini sudah di luar kepala teman-teman namun bagi teman-teman yang masih belajar masih sekolah ya masih di SMK ini butuh apa namanya pemahaman atau butuh penjelasan ya teman-teman dari sistem common rail ini ini kita ambil dari unit sob manual komatsu teman-teman Hai jadi silakan teman-teman yang baru mulai terjun di dunia apa namanya mekanik ya teman-teman bisa simak video ini ya Oke kita lanjut teman-teman Hai ini apa aja ya apa namanya komponen-komponennya Hai nomor satu ini ada n-e speed sensor teman-teman ya di sini n-e speed sensor Hai kemudian disini ada engine controller nomor dua ya engine controller kemudian ada injektor Hai ini dia injektor Hai kemudian nomor empat oripik ya dalam kurung ini for bleeding air ini untuk membleding udara ya pada sistem agar tidak masuk angin ya teman-teman karena kalau masuk angin ini biasanya engine sulit dihidupkan atau sinjal atau pincang ya teman-teman atau hunting di sini ada nomor tempatnya di sini pada komatsu biasanya dibuat keran ya teman-teman kemudian disini ada pilteng nomor 5 pilteng Hai kemudian pripil filter ini ya dua buah pripil filter kemudian mainpil filter ini dia mainpil filternya Hai kemudian Hai kemudian overflow palep nomor 8 disini overflow palep ya nomor 8 kemudian fuel supply pump ini dia keseluruhan fuel supply pump kemudian Hai nah sembilan akannya ini adalah PCP atau pressure control palep teman-teman 9a yang ini ya Hai yang ini 9a ini ada dua ya PCP nih yang ini juga PCP 9a kemudian 9b-nya high pressure pump 9b-nya ini high pressure pump kemudian 9c-nya ini priming pump 9c priming pump 9d-nya ini ada pitpam ini dia pitpam 9d-nya Hai kemudian 9e ini relip palep 9e relip palep ya temen-temen ini dia 9e kemudian 9f ini backup speed sensor atau g-sensor kemudian nomor 10 ini common rail ini dia common rail nomor 10 ya di sini common rail Hai kemudian sebelasnya high pressure injection pipe nomor 11 ini high pressure injection pipe ya ini di sini silindernya ada enam jadi injektornya ada enam ya temen-temen pipanya juga ada enam ya 123456 high pressure injection pipe kemudian nomor 12 flow damper disini ya ada enam juga karena injektornya low dampernya ada enam kemudian pressure limiter nomor 13 ini dia pressure limiter temen-temen nomor 13 aranya disini kemudian ada electric priming pump Hai nomor 14 Hai ya nomor 14 Hai ini dia kutronnya nggak macet-macet ini jadi dia nomor 14 pressure Hai apa namanya electric priming pump ya bukan pressure ya nomor 14 kemudian nomor 15 ini engine controller cooler yang nomor 15 ini ya temen-temen untuk mendinginkan kontroler kontroler SEO ya temen-temen jadi ini adalah diagram sederhana dari common rail ya bahan bakar yang namanya bahan bakar ini disimpan pada fuel tank disini temen-temen oke temen-temen jadi bahan bakar ini yang ada pada fuel tank ya akan dihisap menuju preview filter nah disini akan disaring ya temen-temen dipilter kemudian dipisahkan juga airnya ya temen-temen nanti jika banyak airnya akan terlihat pada bagian sini ya temen-temen ini bagian transparan dari apa namanya preview filter kemudian dihisap setelah tersaring dia akan menuju sini temen-temen ke sini ya ke sini mengalir melalui pit pump ya temen-temen disini ada pit pump kemudian kemudian menuju ke sini menuju ke sini ya pendingin SEO ya ke SEO dulu kemudian baru mengalir melalui ini ya temen-temen nomor 7 ini main fuel filter nah disini disaring kembali bahan bakarnya dipilter kembali kemudian baru masuk ke sini temen-temen masuk ke sini kemudian masuk ke high pressure ya disini ada high pressure kemudian masuk ke high pressure pump ya temen-temen kemudian dari high pressure pump dialirkan menuju common rail nah menuju common rail kemudian ini dialirkan menuju masing-masing injektor nah kemudian bahan bakar sisanya ini dikembalikan ke fuel tank disini juga pressure limiter ya jika bahan bakarnya berlebih tekanannya berlebih akan dikembalikan ke fuel tank ini pipa retten ya pipa kembali ke fuel tank disini juga pada fuel supply pump nomor 8 ini ya oper flow pump dia akan kembali ke sini ke fuel tank jadi jika kelebihan bahan bakar akan dikembalikan ke fuel tank melalui oper flow pump oke kita lanjut temen-temen jadi sistem bahan bakarnya alirannya seperti itu ya nanti kita bahas seterusnya ya temen-temen jangan di skip videonya isi mark terus sampai selesai ya temen-temen nah disini ada garis besar sistem CRI sistem CRI memeriksa kondisi mesin yaitu putaran mesin, sudut akselerator, suhu cairan pendingin ya dan lain-lain dengan sensor jadi sistem CRI memeriksa kondisi mesin itu dengan sensor intinya temen-temen putaran mesin, sudut akselerator, suhu cairan pendingin ya terus macem-macem ya temen-temen yaitu diperiksanya dengan sensor komputer mikrosistem CRI mengontrol laju injeksi bahan bakar fuel injection rate ya jadi laju bahan bakar ini atau fuel injection rate waktu injeksi bahan bakar atau fuel injection timing tekanan injeksi bahan bakar, fuel injection pressure, dan lain-lain secara total untuk mengoperasikan mesin dalam kondisi terbaik jadi dikontrol oleh SCU temen-temen sistem CRI memiliki fungsi diagnosis dan fungsi alarm yang dengannya komputer sistem memeriksa bagian komponen utama dan memberitahu operator tentang kegagalan yang terdeteksi jadi operator bisa diberitahu ya temen-temen melalui monitor panel dan alarm selain itu sistem CRI mempunyai fungsi file shape nah ini dia temen-temen fungsi file shape yang menghentikan mesin bila ada bagian tertentu yang mengalami kegagalan dan fungsi cadangan yang melanjutkan pengoperasian dengan mengubah metode kontrol dalam kasus tersebut jadi ada sistem file shape untuk mengontrol ya temen-temen kemudian disini ada konfigurasinya ya temen-temen sistem CRI dibagi berdasarkan fungsinya menjadi sistem bahan bakar dan sistem kendali nah ini dia piul sistemnya ya aliran bahan bakar tadi yang sudah kita jelaskan piul tank, piul supply pump, common rail ke injektor ini dikontrol oleh electronic control unit sistem bahan bakar mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi yang disupply oleh pompa supply bahan bakar atau piul supply pump ke silinder melalui common rail katup selenoid atau selenoid palep pada injektor membuka dan menutup katup jarum nozzle atau nozzle needle palep untuk memulai dan menyelesaikan injeksi jadi ada katup selenoidnya temen-temen dan membuka dan menutup untuk memulai dan menyelesaikan injeksi bahan bakar disini ada kontrol sistem temen-temen engine controller menghitung dan mengontrol energi, waktu dan energi period energi gazing timing dan energi gazing period dari injektor dengan sinyal dari sensor yang dipasang ke mesin untuk menginjeksikan jumlah bahan bakar yang tepat dalam waktu yang tepat sistem kontrol atau kontrol sistem secara kasar dibagi oleh elektrik pad ke dalam sensor, komputer dan aktuator nah disini ada tiga ya sensor, komputer dan aktuator kontrol sistemnya disini ada sensor sistem ada acceleration sensor sensor ns speed sensor crank angle sensor atau crank angle sensor kemudian backup speed sensor atau g sensor order sensor switch jadi sensor-sensor yang lain ya seperti sensor oli pendingin ya tekanan oli dan lain-lain ya kemudian ini EJR palep stroke sensor nah disini ada komputernya yaitu ECU engine controller atau engine control unit kemudian disini ada aktuator yaitu injektor common rail pressure supply pump EGR rate control jadi ada sensor sensor ini sebagai masukan ya sensor ini sebagai masukan masukan input kepada ECU nah ibaratnya kalau kita pahami sensor ini melaporkan kondisi mesin kepada ECU kemudian ECU ini mengolah data data dari sensor-sensor kemudian setelah datanya diolah dibaca ya ECU memberikan perintah kepada aktuator kepada injektor ya seperti misalnya kita injek gas tiba-tiba maka ECU akan membaca pembukaan portal ya apa namanya akselerator sensor maka ECU akan memerintahkan injektor untuk untuk menginjeksikan bahan bakar yang lebih banyak jumlahnya teman-teman jadi agar tenaganya apa namanya maksimal ya untuk akselerasi jadi agar tenaganya maksimal seperti itu teman-teman jadi yang kita pahami ini sensor sebagai input kemudian diolah oleh engine controller kemudian barulah diperintahkan aktuator ini struktur operasi CRI sistem CRI terdiri dari pompa pasokan bahan bakar biol sapple pump common rail injektor engine controller untuk kontrol dan seksor pompa pasokan bahan bakar biol sapple pump menghasilkan tekanan bahan bakar di common rail tekanan bahan bakar dikendalikan oleh laju pelepasan atau fuel discharge rate fuel supply pump kemudian laju pelepasan discharge rate dikendalikan dengan menyalakan dan mematikan PCP pressure control valve atau katuk kontrol tekanan dari fuel supply pump sesuai dengan sinyal listrik dari engine controller disini temen temen ada PCP yang mana PCP itu pressure control valve nah disini common rail pressure disini ada PCP nya jadi disini apa namanya fuel supply pump memumpah ya high pressure kemudian PCP ini dikendalikan oleh PSU seperti itu temen temen untuk menentukan laju apa namanya supply ke common rail kemudian common rail ini menerima bahan bakar bertekanan dari fuel supply pump dan mendistribusikannya ke selinder disini baru didistribusikan ke masing-masing yektar temen 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 nah tekanan bahan bakar sensor dirasakan atau sensor ya oleh sensor tekanan bahan bakar common rail fuel pressure sensor yang dipasang pada common rail disini ada common rail fuel pressure sensor nah dia membaca tekanan bahan bakar pada common rail kemudian mengirimkan sinyal atau apa namanya mengirimkan ibaratnya melaporkan kepada SCU ya temen temen istilah kasarnya ya dia memberitahu SCU kemudian SCU akan mengolah datanya seperti itu kemudian feedback control atau kontrol umpan balik diterapkan sehingga tekanan bahan bakar yang sebenarnya actual fuel pressure akan cocok dengan tekanan perintah yang diatur sesuai dengan kecepatan engine engine speed dan beban pada mesin tekanan bahan bakar fuel pressure di common rail diterapkan pada sisi nozzle nozzle side ya nozzle side dari injektor dan ke ruang kontrol melalui pipa injeksi bahan bakar fuel injection pipe dari setiap silinder nah disini temen temen dialirkan menuju injektor ya injektor nozzle side kemudian injektor ini mengontrol laju injeksi bahan bakar fuel injection rate dan waktu injeksi bahan bakar fuel injection timing dengan menyalakan dan mematikan TWP ya TWP ini two way selenoid palep atau katup selenoid dua arah yang mana ini ini TWP atau TWP jadi TWP ini diberikan arus listrik oleh engine controller kemudian untuk membuka palep ya palep dua arah ini two way selenoid palep katup selenoid dua arah sehingga jika TWP nya ini on maka injektor akan on nah disini keterangannya jika TWP tidak dihidupkan tune on diberi energi ya sirkuit bahan bakar berubah sehingga bahan bakar bertekanan tinggi di ruang kontrol akan mengalir melalui lubang oripik akibatnya katup jarum needle pelop dinaikan untuk memulai injeksi bahan bakar dengan nozzle crack dengan nozzle cracking ya dengan nozzle cracking pressure dari bahan bakar bertekanan tinggi di sisi nozzle atau nozzle side maksudnya gini teman-teman jika ini sudah di on maka disini tekanannya akan berkurang dan tekanan tinggi yang ada disini akan menekan ini ya nozzle ya sehingga nozzle ini akan terangkat dan bahan bakar ini akan masuk ke lubang sini kemudian menyemprotkan bahan bakar atau menginjeksikan bahan bakar seperti itu teman-teman jadi ini dia keterangannya ya untuk memulai injeksi bahan bakar dengan nozzle cracking pressure dari bahan bakar bertekanan tinggi di sisi nozzle side di sisi di sisi di sisi samping nozzle jika tvp dimatikan tune off dihilangkan energinya sirkuit bahan bakar berubah sehingga bahan bakar bertekanan tinggi akan diterapkan pada ruang kontrol melalui lubang oripik akibatnya katup jarum needle palep katup jarum ini atau needle palep menurun dengan menyelesaikan injeksi bahan bakar menurun dan menyelesaikan injeksi bahan bakar jadi jika disini di off kan maka lubang sini tertutup dan tekanan bahan bakar disini akan meningkat kemudian menekan ini ya hidrolik piston menekan nozzle sehingga lubang pada bagian sini tertutup sehingga injeksi bahan bakar yang kesini di stop seperti itu teman-teman dengan demikian waktu injeksi bahan bakar fuel injection timing dan laju injeksi bahan bakar fuel injection rate masing-masing dikendalikan oleh waktu untuk menghidupkan TWP two way palep dua arah ya tadi TWP itu apa namanya katuk selenoid dua arah ya dan panjang waktu untuk menyalakan TWP jadi waktu injeksi bahan bakar dan injeksi laju injeksi bahan bakar ini masing-masing dikendalikan oleh waktu untuk menghidupkan TWP ya dan mematikan TWP jadi teman-teman yang dimaksud fuel injection timing ini adalah waktu injeksi ya jadi kalau injeksi ini bahan bakar itu putaran rendah itu biasanya 10 derajat sebelum TMA jadi ketika piston naik sudah kompresi naik 10 derajat sebelum TMA rata-rata biasanya mesin itu ya maka ini controller ini akan memberikan ini ya controller ini controller ini akan memberikan arus listrik pada TWP ini untuk membuka injektor sehingga dia akan menyemprotkan pada 10 derajat sebelum TMA itu yang dimaksud fuel injection timing namun ketika putarannya bertambah maka laju timingnya pun akan ditambah yang tadinya 10 derajat mungkin kita naikkan menjadi 12 derajat atau 13 derajat seperti itu jadi sebelum 13 derajat sebelum TMA engine controller ini sudah memberikan arus listrik nah itu yang disebut fuel injection timing kemudian yang dimaksud fuel injection rate ini atau laju injeksi bahan bakar ini adalah jumlah bahan bakarnya teman-teman berapa banyak penginjeksiannya jadi disini engine controller memberikan listriknya ini agak lama jadi karena agak lama nah disini pool membukanya agak lama juga jadi bahan bakar yang masuk ini akan lebih banyak teman-teman jadi ketika putaran rendah sedikit dikasih listrik maka sedikit bahan bakar yang keluar namun ketika putaran tinggi nah bahan bakar ini apa namanya engine controller ini akan memberikan listrik yang agak lama jadi agak banyak dia menginjeksikannya atau listriknya ini pool ya jadi fuel injection rate laju bahan bakarnya ini akan banyak jumlahnya bahan bakar yang masuk tidak mungkin dong jika putaran tinggi butuh tenaga mesin ini sedang dikasih bahan bakar yang sedikit maka tenaga itu tidak akan tercapai teman-teman jadi untuk mengontrolnya SCO ini sudah komplek ya teman-teman mendapatkan sinyal dari sensor-sensor kemudian diolah barulah SCO ini memerintahkan aktuator injektor ini TWP ini untuk memerintahkan penginjeksian jadi maju mundurnya timingnya ini ditentukan oleh SCO kemudian jumlah banyak sedikitnya bahan bakar yang keluar kesini ditentukan oleh SCO juga jadi SCO ini untuk mengontrol mengontrol agar pembakaran pada mesin ini maksimal ya sehingga racun atau karbon monoksida yang keluar dari hasil pembakaran ini racunnya itu menjadi lebih sedikit ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu nanti kita lanjut ke part 2 ya teman-teman masih ada banyak penjelasan yang belum kita bahas kita lanjutkan pada part 2 oke teman-teman teman-teman oh ya sebelumnya ini lupa teman-teman CRI ini satu engine 170E ya ini digunakan pada PC2 berapa ini 12.5 ya yang strip 8 teman-teman atau 12.5 SP strip 8 HD 465 strip 7R sama WA 600 strip 6R ini apa namanya CRI sistem pada SAA 6D 170E strip 5 ya ini digunakan pada unit-unit ini teman-teman oke demikian dari saya teman-teman semoga bermanfaat ya kita lanjutkan ke part 2 jangan lupa subscribe-nya teman-teman semoga yang sudah subscribe diberikan rejeki yang melimpa yang halal yang merka amin terima kasih demikian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih